Halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Jawa Bonek channel yang meninformasikan berita terkait tentang Persebaya nah untuk hari ini berita datang dari setelah digembleng fisik dengan intensitas tinggi di pantai Persebaya mulai masuk ke latihan taktikal dan beritanya seperti ini di lapangan UNJ Grand Force mulai masuk materi taktik dari bertahan ke menyerang internal game lebih banyak diberikan kuat dibagi menjadi 3 tim tapi tidak semata-mata bertanding alu selamat dan kawan-kawan diminta melakoni penyerangan melalui bull up dari pertahanan pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan waktu pemusatan latihan yang kurang sepekan lagi dimanfaatkan untuk menggembleng taktik agar pemain memahami cara bermain Persebaya dan kuat Aji bilang seperti ini tapi kami tetap memberi materi fisik seimbang jelas Aji selain di lapangan, kemarin squad Persebaya berlatih di game, otot-otot pemain diperkuat agar punya dahan tahan yang bagus saat bertanding selama 90 menit selain itu, agar pemain tidak mudah cedera Aji berharap sebelum 5 Juli seluruh pemain benar-benar memahami cara bermain Persebaya dan bilang seperti ini nanti kembali ke Surabaya tinggal maintenance saja tegasnya menurut mantan pelatih tersela, pemain asingnya juga sudah beradaptasi dengan baik khususnya Soya Mamoto dan Silvio Junior yang selama Piala Presiden belum menunjukkan permainan yang meyakinkan dan Kotaji menutup seperti ini memang masih butuh waktu lagi baru 2 minggu mereka ikut latihan pungkasnya nah Kotaji menyikapinya seperti itu selama TCC di Yogyakarta ini memang latihan Persebaya benar-benar padat di beberapa hari kemarin masalah fisik dikedepankan terus Maringono hari ini masuk ke arah taktikal mergo dirasa para pemain Persebaya pas pada waktu Piala Presiden kemarin belum seperti yang Kotaji inginkan semoga wailah para pemain ini bisa mendang-nyetel dengan permainannya Kotaji dan menjadi tim sing seperti musim kemarin yaitu tim sing benar-benar menghibur dengan jumlah produktivitas yang luar biasa yang terbaik wailah kanggu Persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh